ya oke ya kita lanjutin lagi belajar flutter kali ini kita lanjutkan lagi belajar layout khususnya layout yang single child ya layout yang masih anaknya cuma tunggal atau satu nah kalau sebelumnya sudah belajar center kalian kita akan belajar menggunakan namanya container ya container kalau center sebelumnya sangat sederhana memang atributnya hanya memasukkan cat nah dengan container kita akan lihat kelebihan dari kontenernya apa ya Oke Mari kita semua videonya ya jadi sedikit mengulang kembali ya Jadi kalau kita lihat bahwa apa istilahnya layout ini adalah sesuatu yang memang kita butuhkan untuk kita membuat tampilan sesuai kebutuhan aplikasi kita ya jadi disini mungkin sebelumnya udah jelaskan ya Bagaimana kita membuat layout-layout tertentu Nah kalau sebelumnya layout Anda kan masih sangat sederhana ya hanya teks ya Nah contoh bagaimana kalau saya pengen bikin layout yang ini yang paling ya tentunya kotak warnanya orange ya Nah caranya gimana caranya nanti akan tidak lagi menggunakan center kita akan coba menggunakan namanya container ya container seperti apa Nah mungkin langsung kita coba aja ya ya kita mulai ya jadi disini kita akan mulai dengan begini ya komentar live nifaternya project application kita select folder dulu ya kemudian nama aplikasinya belajar container namanya bebas ya Cuma ini biar saya ingat saya menggunakan nama belajar container ya ya seperti biasa ini mendatnya sehapus saya ganti dengan saya udah siapkan seperti biasa ya berkepat ya nah udah ada saya gunakan ini nah kemudian disini kita tambahkan di bagian body ya di bagian body nah ini oke nah kalau sebelumnya kita menggunakan center nah kali kita akan menggunakan namanya kontainer ya nah ini kontainer ya dan ternyata kalau anda lihat ini atributnya jauh lebih banyak ya ada alignment ada cat ada color ada decoration nah nanti akan kita banyak-banyak kita butuhkannya ada height ada width nanti juga mungkin akan kita butuhkan untuk mengubah-ubah ukuran dari container yang mau kita buat ya ya nah ini biar api saya enter ya saya enter kebawah nah bagian pertama mungkin biar kita bisa ngelihat hasilnya seperti biasa ya saya gunakan cat ya kalau pengen aman kontrol spasi ya nah sini ada child ada child ya nah di child ini silahkan eh misal contoh ya kita gunakan teks aja ya saya gunakan teks isinya misalnya belajar container ya ya ini saya simpan kemudian ini coba saya run ya darah menggunakan lateran ya oke ya di sini udah muncul ya sekilas memang nggak terlihatan bedanya sama dengan yang center semua bedanya kalau center di tengah kalau ini seolah-olah ini di atas ya jadi containernya kita tak isi saya udah punya container ibaratnya ini sebuah container penerbara container ya sebuah track dengan container isinya dalam konten terbisa apa aja anda topiknya daiknya teks ya ya becar container ya Nah mungkin ada yang bertanya misalnya supaya ini kelihatan containernya misalnya gimana ya caranya misalnya kita ubah dari warnanya misalnya dari warna seperti apa nah disini kalau kita bicara tampilan seperti biasa ya kalau kita menggunakan tampilan itu biasanya ada di fitur kalau enggak style decoration ya Nah kita coba ceknya decoration ada ya di sini ada decoration ya nah pilihan decorationnya menggunakan apa contoh saya pengen menggunakan box decoration ya box decoration nah di dalam box decoration saya cukup menggunakan color aja ya warnanya warnanya saya ubah jadi warna misalnya biru ya misalnya biru dulu ya Oke ini saya simpan saya hot restart atau reload kita lihat hasilnya ya Nah di sini udah kelihatannya udah kelihatan mungkin ini karena terlalu kecil mungkin agak kurang terlihat ya jadi udah kelihatan bikernya warna biru biar agak berbeda ya mungkin ini coba saya ganti warna merah ya Nah misalnya warna merah saya hot restart Nah jadi kelihatan merah nah ini kelihatan benar oke nah mungkin anda bertanya kok ini bentuknya jelek ya memang jelek karena belum kita setting-setting ya belum diapa-apakannya nah contoh misalnya bagian pertama adalah biar agak kelihatan kita kasih namanya padding dulu ya pedik tuh artinya kalau Anda pernah belajar web ada namanya petingnya peting terdarah jarak antara isi isi itu ini ya isinya atau childnya terhadap batas paling atas itu nama petingnya kasih pet spasi ya spasi dari dalam ke batas luarnya jena cara memberikan peting cuma ada banyak cara jadi disini kita bisa menggunakan beberapa teknik ya caranya gimana caranya adalah kita lihat ya di dalam kontainer itu apakah ada fitur petingnya nah ternyata ada ya ini ya petingnya pet ya jadi adalah jarak caranya besarnya ada banyak cara juga ya bisa menggunakan ini yang paling gampang adalah bisa menggunakan nanti eh ini ya pakai inset ya its inset pilihannya sebenarnya bisa banyak ya saya contohkan yang dulu ya yang sama dulu ya misal saya kasih jarak 20 ya 20 nya adalah 20 pixel ya 20 pixel ini coba saya hot restart nah jadi ada kelihatan ya di sini udah ada kasih jaraknya jadi kalau misalnya Anda pengen mau lebih besar lagi nggak ada rupa jantai nah ini berapa 40 ya 40 kita simpan kita beristar nah jadi agak jauh oke nah kemudian misalnya kalau misalnya kita pengen membuat si ininya jaraknya berbeda misalnya jaraknya ini kan masih sama semua yang jaraknya yang atas 20 yang ciri misalnya 40 misalnya nah itu ada ada satu untuk pilihan lagi di petingnya tadi petingnya ini jangan all ya misalnya kita menggunakan kalau anda lihat sih pilihannya ada apa nah ada banyak semuanya bisa all bisa yang lainnya kalau saya misalnya contoh ini bisa juga menggunakan from Hindu petingnya saya contoh simetrik ya kalau simetrik artinya mau simetris atas bawah sama kiri kanan ya jadi simetris seperti apa jadi secara vertikal kalau misalnya 20 misalnya ya kemudian secara horizontal lebih gede misalnya 60 biar kelihatan bedanya ya nah ini saya restart ke-preload nah nah seperti ini ya jadi dari kiri dan kanan 60 atas dan bawah adalah 20 ya jadi namanya pettingnya peting jarak antara isi dengan garis terluar ya kemudian bertanya bagaimana kalau pengen membuat ini dikasih garis nggak bisa ya itu ada namanya nanti fitur border ya border dimana nah border tuh nanti bisa anda tambahkan di bagian decoration ya di bagian decoration ini kita bisa menambahkan yang namanya border ya eh caranya gimana ya kepada kita turunkan dulu ya di dalam best decoration saya rapi dulu saya turunkan karena saya ingin menambahkan atribut yang lainnya nah saya kasih pilihan border ya eh di dalam border ini nanti kita bisa panggil widget widget yang lain namanya widget border ya widget border widget border ini agak unik karena border di dalam platter ini versi sering satu-satu ya bottom left fretnya nanti setting satu-satu jadi juga saya enter ya berapa rapi nah misalnya disini adalah saya ini dulu ya saya panggil satu-satu left bottom kemudian jadi ada left kemudian ada right kemudian ada yang terakhir top ya nah jadi border saya disini kita bisa menggunakan atribut ada yang namanya width itu tebalnya yang tebal garisnya contohnya biar kelihatan saya kasih tiga misalnya kemudian eh warnanya warnanya biar agak tadi kan udah merah ya misalnya sekarang saya kasih warna hitam ya black ya blacknya ada beberapa pilihan saya pilih yang atas aja oke nah apakah mau disamakan atau mau dibedakan mangga-mangga saya lima ini ya apa selera ya tonton saya samain ya yang atas sama bawah kalau yang kiri dan kanan mau dibedain boleh beda-beda ini saya kasih warna oh ini agak beda dari apa ya blue ya blue dunia juga ada banyak pilihan ya like blue aja ya Oke kemudian ini udah kalau sudah nah jadi ada ini ada border border terdipilihan bottom left right dan topnya warnanya silahkan anda sesuaikan ini saya hot restart nah kita lihat hasilnya ya hasilnya kurang lebih seperti ini gue ada bilang kok kayak button ya karena tadi saya warnanya beda ya kalau biar nggak kayak button ya ini disamain hitam semuanya boleh ya ini saya setelah terlihat ya Nah jadinya kurang lebih seperti ini ya jadi ini kita punya tampilan container seperti ini nah misal kalau disini kontainer ini salah satu kelebihannya adalah dia ini bisa disetting tinggi dan lebarnya ya jadi head sama witnya bisa kita setting contoh ya misalnya headnya saya buat 300 kemudian witnya juga ada ya misalnya contoh saya buat 200 ya Nah ini saya coba hot reload oke nah jadi bentuknya ini seperti ini saya punya head seperti ini tingginya 300 lebarnya 200 nah mungkin ada pertanyaan kalau kok kayak jelek ya kalau kayak jelek ya misalnya saya pingin ini ngikutin ukuran layarnya bisa ya saat ini ada banyak caranya salah satu caranya adalah kita ganti ya misalnya contoh witnya dulu ya fitnya saya ganti eh misalnya menggunakan ini ya jadi ada fitur namanya double infinity ini saya langsung hot restart aja ya Nah otomatis dia lebarnya ngikutin lebar ukuran layar ya gitu aja gedein naikin ikutin selain oke nah misalnya tingginya juga tinggi mau diikutin nah maka-maka ini kita ganti ya kita ganti menggunakan double.infinity ya ya double.infinity ini saya pulang kembali ini supaya nanti lebar dan tingginya ngikutin si kontainer atasnya ya jadi indoknya ya ikutin parentnya ya ini saya hot restart dulu nah ini seperti ini ya ini waktu sebelumnya nah mungkin ada pertanyaan kalau ini pengen ditengah gimana Nah jangan bingung pakai aja apa fiturnya ya jadi di dalam ini lebih kelebihannya klater ya di dalam widget bila ada widget lagi kita bisa lebih jadi hitung-hitung terus aja ya tadi gimana caranya ya tepang ini kita ganti ya bisa ganti di sini kita ganti center dulu ya saya kasih center nah celpnya tinggal apa celpnya tinggal teks aja ya teks belajar container container dan center nah ini udah saya hot reload nah jadilah seperti ini ya jadi ini baratnya adalah di dalam container di dalamnya ada widget yang lain itu center di dalam center ada yang membuat dia jadi center dan di dalam center diisi dengan namanya sebuah teks ya ya jadi dalam latihan ini ya kita akan belajar tadi ya sudah membuat belajar container jadi kalau saya ilustrasikan ya jadi yang pertama tadi saya buat container nah ini container ya container di dalam container tadi saya isi widget yang lain yaitu center nah dari center saya tumpangkan lagi namanya teks ya jadi mungkin disini ada tumpukan tiga widget ya container center dan teksnya nanti gimana caranya yang lainnya kurang lebih sama ya jadi kayak ditumpuk-tumpuk terus ya di dalam zat ada cat lagi ada cat lagi dan seterusnya nah jadi konsepnya kurang lebih seperti itu ya ya nah dengan dengan Anda udah paham ya apa itu container dan cara menggunakannya cara variasinya nah nanti kita lanjut dengan berbagai bentuk layout yang lainnya kita sambung di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati